Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kembali di channel ini yang selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam untuk semuanya ya semoga kita semua selalu sehat dan semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki dan semoga kita semua selalu bahagia untuk kesempatan video kali ini saya ingin membahas berbagi sedikit info tentang primbon jawa wanita yaitu khusus wanita yang datang bulan berdasarkan primbon jawa bahwasannya seorang wanita akan mengalami datang bulan atau yang biasa disebut haid wanita yang datang bulan diibaratkan sebagai bulan maksudnya adalah bahwa setiap wanita yang sudah mengalami haid hanya terjadi sekali dalam satu bulan adapun datang bulan bagi setiap wanita tidak tentu sama bahkan bagi setiap wanita waktu haidnya tidak sama dan tidak tentu dan tidak tetap hari dan tanggalnya perbedaan antara jarak waktu haid dinamakan gelombang menstruasi oleh karena itu perbedaan dan waktu datang bulan bagi wanita dapat mempengaruhi dirinya sendiri dan mempunyai firasat tersendiri baginya nah inilah tentang primbon jawa wanita yang membahas tentang firasat di saat waktu haid oleh karena itu muncullah primbon wanita firasat datang bulan yang tertulis di primbon jawa kuno sejak dahulu primbon wanita waktu haid ini memang penting karena seorang wanita harus mengetahui apa firasat yang akan sedang terjadi pada dirinya dan semua itu sudah terbagi menjadi empat berdasarkan hari pasaran jam dan tanggal berikut ulasannya jumat firasatnya adalah akan mendapat sebuah ketenangan dan ketentraman dengan hati dan pikiran Sabtu akan ada timbul hal-hal baru yang penuh dengan harapan baik untuk kamu Minggu akan mendapat nasihat baik dari orang-orang baik Senin dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dan peduli dengan kamu selasa mantan atau kekasih lama sedang rindu kepada kamu Rabu akan muncul sebuah perselisihan atau percekcokan yang akan dialami Kamis penuh dengan keprihatinan dan selanjutnya firasat datang bulan berdasarkan pasaran Lagi akan mendapat nama baik Pain akan datang seseorang tamu yang akan membahas sebuah hal penting Pon akan menerima kabar Wagi penuh keprihatinan Kliwon akan mendapat hal baik dalam segala hal Berikut firasat berdasarkan jam Antara jam 1 sampai 2 akan bertemu kekasih Antara jam 2 sampai 3 ada seorang yang sedang teringat tentang kamu Jam 3 sampai jam 4 Janji yang diberikan kepada kamu hanya janji kosong Jam 4 sampai jam 5 Si dia mulai busan dengan semua hal Jam 5 sampai jam 6 Ada hal yang akan mengecewakan bagi kamu Jam 6 sampai jam 7 Jam 6 sampai jam 8 Jam 7 sampai jam 8 Jam 7 sampai jam 8 Jam 8 sampai jam kebahagiaan Jam 8 sampai jam 9 Ada orang yang sedang merindukan kamu Atau justru kamu sendiri yang sedang merindukan seseorang Jam 9 sampai jam 10 Akan menerima kesanggupan atau menerima sebuah ikatan Jam 10 sampai jam 11 Akan ada hal-hal yang menyenangkan buat kamu Jam 11 sampai jam 12 Dia akan tetap menjadi seseorang yang setia buat kamu Jam 12 sampai jam 13 Sedang merenungkan sesuatu Jam 13 sampai jam 14 Sedang merasa puas dengan sesuatu Jam 14 sampai jam 15 Kurang mendapatkan balasan cinta Jam 15 sampai jam 16 Akan mendapatkan sebuah kenikmatan Jam 16 sampai jam 17 Sedang prihatin Jam 17 sampai jam 18 Sedang dirindukan Jam 18 sampai jam 19 Akan mendapatkan kesedihan Jam 19 sampai jam 20 Hati kamu sedang ataupun akan terpesona dengan seseorang Seseorang ataupun sesuatu Jam 20 sampai jam 21 Akan merasa kecewa Atas perbuatan salah Antara salah satu keluarga Jam 21 sampai jam 22 Akan ada keluarga yang datang Jam 22 sampai jam 23 Akan menyaksikan sesuatu yang mengharukan Jam 23 sampai jam 24 Akan ada yang mengajak foya-foya kamu Berikut selanjutnya Virasat berdasarkan tanggal Jam 21 sampai jam 23 Akan mendapatkan kesenangan sementara Tanggal 2 Ada sebuah kesulitan di dalam keluarga kamu Tanggal 3 Membicarakan hal penting Tanggal 4 Akan menerima uang Tanggal 5 Bersedih hati Tanggal 6 Akan datang sebuah berita atau kabar Tanggal 7 Mendapat sebuah bingkisan ataupun hadiah Jam 8 Akan ada peristiwa menyenangkan Tanggal 9 Akan ada balasan kasih sayang untuk kamu Tanggal 10 Sedang dirindukan Tanggal 11 Akan menerima kebahagiaan 12 Sedang bersedih Tanggal 13 Ada kesempatan baik yang datang kepada kamu Tanggal 14 Akan menghadiri sesuatu acara Akan menghadiri sesuatu acara untuk tanggal 14 Tanggal 15 Mendapat berita yang tiba-tiba atau yang mengagetkan Tanggal 16 Ada sebuah fitnah Tanggal 17 Ada yang sedang membicarakan kamu Tanggal 18 Ada sebuah rintangan Tanggal 19 Ada seseorang yang mulai jemuh dengan kamu Tanggal 20 Akan bertemu dengan seseorang yang kamu benci Tanggal 21 Ada beberapa rahasia Tanggal 22 Akan mendapat kenikmatan Tanggal 23 Sedang atau akan dikecewakan Tanggal 24 Akan mendapat hal penting Tanggal 25 Akan mendapat rezeki Tanggal 26 Sedang dipuji orang lain Tanggal 27 Kesulitan akan meredah Tanggal 28 Tanggal 28 Kesedihan Tanggal 29 Diajak berwisata Tanggal 30 Janji dia pasti akan ditepati Tanggal 31 Akan makan enak Nah Inilah pembahasan tentang Perimpun wanita Tentang virasat-virasat Yang akan terjadi Kepada wanita tersebut Berdasarkan Hari Pasaran Jam Dan tanggal Semoga Video ini bisa bermanfaat Dan berguna untuk kamu Selain lah bijak Dalam menerima setiap informasi Dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini Semoga kita semua selalu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati